awalnya setting gltools seperti biasa, karena tidak cocok dibalikin ke semula. hasilnya apa? mari kita bahas. oke seperti biasa, balik lagi bersama saya mamang ojan suhaimi, kiblat android root awd. di video sekarang saya mau sedikit membahas aplikasi gltools android terbaru. kebetulan aplikasi gltools yang saya pakai adalah versi terbaru. dan saat saya sedikit sedikit setting, saya merasa berbeda dengan gltools yang sebelumnya. tapi aplikasi gltools yang sekarang memang benar-benar berfungsi untuk beberapa game. mungkin buat semua game, terkecuali game emulator. kalau kalian suka dengan channel ini dan ingin lebih banyak lagi video membahas tentang android, jangan lupa memanfaatkan jempol kalian untuk menekan tombol merah yang ada di bawah. daripada kalian pakai untuk gosok-gosok yang kenyal, yang ada hp kalian break dan otak jadi travelling. disini saya akan menjelaskan sedikit masalah yang saya alami di aplikasi gltools versi terbaru. mungkin masalah ini tidak semua pasukan gabut, entah cuma saya saja, atau ada beberapa di antara kalian yang mengalami hal yang sama. kalau misalkan kalian punya problem yang lain tentang aplikasi gltools ini, silahkan diisi saja di kolom komentar. ya siapa tahu jadi referensi pasukan sabun lain yang pakai aplikasi gltools. jadi jangan komentar perus ataupun second, tapi info. oke untuk masalah yang pertama, disaat kalian selesai setting gltools dan pengen langsung main game. yang saya merasakan adalah loading nya lama sekali. yang biasanya tanpa setting aplikasi gltools dan mau masuk ke game, cuma butuh waktu 1 menit sampai ke gameplay nya. tapi setelah setting gltools, loading nya bisa sampai 3 atau 4 menit untuk masuk ke gameplay nya. apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti saya? tulis saja di kolom komentar. next lagi, masalah yang kedua adalah tambah lag. ini memang benar-benar real saya alami. saat saya setting aplikasi gltools di android 9 itu benar-benar lancar sekali. saat saya samakan settingan nya di gltools android terbaru, itu malah hancur sekali. sudah seperti mukanya si jamal. sampai saya berubah-ubah di bagian setelan gltools, takut ada yang salah. itu tetap lag, malah makin nambah fps nya ngedrop nya. memang setelan gltools android 9 dan android 10 itu tidak bisa disamakan ya. karena memang setelan nya itu jauh. tapi meski grafis diturunin serendah mungkin. tetap lag, fps yang bawah saja mendapat sudah seperti nomor togel. pasti saja di bawah 30 fps. dan kadang game nya nge-freeze. apakah kalian mengalami hal yang sama? tulis di kolom komentar. next, masalah yang ketiga adalah game sering force close atau tertutup sendiri. sebenarnya ini tidak tahu kesalahan dari aplikasi gltools nya. atau memang dari game nya. sampai saya membuat eksperimen, pasang game di dua hp sekaligus. yaitu google vcl3 dan xiaomi redmi note 7. hp yang satu itu pakai gltools android terbaru. dan hp yang satunya itu pakai gltools android 9. karena kebetulan redmi note 7 itu pakai android 9. nah disaat saya buka kedua nya itu secara bersamaan. game yang pakai gltools android terbaru itu tertutup sendiri. dan game yang pakai gltools android 9 itu tidak tertutup sendiri. ya mungkin kalian mengalami hal yang seperti ini juga ya. next masalah yang terakhir adalah plugin tidak bisa di restore. maksudnya bagaimana bang? nah disaat kita setting gltools dan merasa tidak cocok. atau mungkin tabah nge-lag. terus kita coba untuk menonaktifkan settingan gltools nya. bener kan? tapi setelah kita sudah menonaktifkan plugin nya. dan kita membuka game. gamenya itu masih pakai settingan gltools. jadi tidak balik ke semula bun. ya meski kalian sudah hapus aplikasi gltools nya. dan hapus data aplikasi gltools nya. grafik di game itu masih tetap pakai settingan aplikasi gltools. jadi intinya semua plugin ataupun grafik di aplikasi gltools. itu masih nempel di gamenya bun. meskipun gltools nya itu sudah tidak ada. mungkin kalian juga mengalami hal yang seperti ini. tulis di kolom komentar bun. nah kalau misalkan kalian sudah mengalami hal yang mbak ojan sebutin tadi. dan sudah terhancur. terus bingung bagaimana cara balikin nya. caranya adalah kalian setting lagi aplikasi gltools. sesuai dengan chipset hp android kalian masing-masing. ya daripada kalian harus hapus data game. yang ukurannya itu sudah seperti bunga angsuran. apalagi kuotanya hasil mengutang dibunci. belum dibayar lagi bun. jadi mendingan kalian setting ulang lagi aplikasi gltools. sesuai dengan chipset hp android kalian. misalkan hp android kalian itu punya chipset snapdragon 845. maka kalian bisa pilih device dengan chipset yang sama bun. ya contohnya chipset hp lain tapi speknya sama. nah kalian bisa pilih chipset itu. kemudian diaktifkan dan lanjut buka game. kalau misalkan merasa grafiknya itu sudah balik ke semula. baru kalian bisa setting ulang. atau bisa juga langsung menghapus aplikasi gltools nya. kalau misalkan memang tidak cocok. kalau misalkan untuk device yang tidak ada di daftar chipset. itu bang ojan belum menemukan solusinya. sudah di coba rubah-rubah di bagian gpu nya juga. itu tidak ngefek sama sekali. ya masih tetap hancur sih gambarnya. kalau misalkan ada pasukan sabun yang tahu atau lebih paham. silahkan komentar saja di bawah bun. ya mungkin saja bisa jadi solusi buat yang lain. mungkin untuk alternatif nya adalah dengan menghapus data game. dan download data game yang baru. soalnya aplikasi gltools yang terbaru ini bukan memodifikasi gpu driver di hp android. melainkan sebagian itu memodifikasi data game. yang ada di android.slice.data.slice.baru.nama game. bagaimana pendapat kalian soal aplikasi gltools versi terbaru bun. silahkan tulis di kolom komentar. oke sepertinya cukup sekian bau ojan curhat tentang aplikasi gltools yang versi terbaru. mungkin kalian juga ada sebagian yang mengalami. kalau misalkan kalian ada yang mengalami di luar dari yang bau ojan sebutin tadi. tulis saja di kolom komentar. mungkin bisa menjadi info ataupun tambahan informasi yang video bau ojan ini kurang lengkap. kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. boleh bebas menanya apa saja. bau ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bun. ya x3 Terima kasih telah menonton!